Masih ingatkah kalian dengan tragedi hilangnya pesawat Malaysian Airlines dengan kode penerbangan MH370? Bagaimana menurut kalian juga jika tragedi ini dijadikan serial dokumenter? Oh hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang di Ruang Breakdown. Apa kabar kalian hari ini? Baru-baru ini Netflix telah merilis film dokumenter tentang penerbangan Malaysian Airlines dengan kode penerbangan MH370 yang dilaporkan menghilang pada tanggal 8 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ke Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing, China. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk dibantu subscribe untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Ruang Breakdown. Pesawat Boeing 777-200ER ini terakhir kali melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang dari 1 jam setelah lepas ladas. Dioperasikan oleh Malaysia Airlines, pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara, kebanyakan diantaranya adalah warga negara Tiongkok. Berbagai upaya pencarian dan penyelamatan gabungan yang dikabarkan merupakan yang terbesar dan terlama sepanjang sejarah. Bahkan hingga sampai saat ini masih banyak dari berbagai pihak yang tetap melakukan pencarian lokasi dari misteri hilangnya pesawat ini. Film dokumenter Netflix ini akan terbagi menjadi tiga episode yaitu The Pilot, The Hijack, dan terakhir adalah The Intercept. Ketiga episode ini diangkat berdasarkan teori-teori konspirasi yang fenomenal atas kehilangan pesawat Malaysia Airlines. Malaysia Airlines penerbangan 370 seharusnya melakukan perjalanan rutin seperti biasanya, yaitu melakukan penerbangan malam dari Kuala Lumpur ke Beijing, mengangkut 239 penumpang dan kru pesawat. Namun tak lama setelah lepas ladas pada malam yang tenang tahun 2014, MH370 menghilang dari layar radar selamanya. Hilangnya pesawat komersial yang mengejutkan ini menjadi berita utama, memicu kerusuhan, mengubah kehidupan keluarga penumpang menjadi mimpi buruk, dan meluncurkan pencarian global untuk jawaban yang tidak pernah ditemukan. Berlatar di tujuh negara, serial dokumenter mencekam MH370 The Planet The Disappeared menggunakan materi arsip yang sulit untuk merekonstruksi malam menghilangnya pesawat. Memberi kita kesempatan untuk menjelajahi tiga teori paling kontroversial seputar peristiwa tersebut. Dokumenter ini juga menampilkan wawancara dengan anggota keluarga, ilmuwan, jurnalis, dan orang-orang biasa di seluruh dunia. Setelah sembilan tahun menolak untuk menyerah demi mendapatkan penjelasan, kisah yang dipenuhi konspirasi dan situasi yang membingungkan sosok misterius dan kebisuan pihak berwenang. Tetapi yang terpenting, ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kenangan mereka yang hilang dalam salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan di zaman kita untuk terus mencari jawaban. Oke, untuk reviewnya kita awali dengan episode yang penuh dengan tuduhan sana-sini. Pehilangnya pesawat MH370 telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Berbagai macam teori konspirasi telah beredar semasa pencarian pesawat ini. Dimulai dari teori seperti pesawat dibajak, pesawat mengalami kegagalan mesin, pesawat tertabrak meteor, bahkan muncul juga teori konspirasi yang sangat konyol seperti alien yang turun ke bumi dan melakukan boikot terhadap pesawat ini. Setiap episodenya kita akan dinarasikan oleh berbagai narasumber secara mendetail tentang retentan skenario hilangnya pesawat ini. Pembawaan narasi yang dibalut dengan visual khas Netflix membuat penonton menjadi lebih lengkap dan detail tentang reka-degan misterius hilangnya pesawat MH370. Pada episode pertama, latar belakang dan kronologis lebih banyak kita dapatkan. Ketegangan berita dan penantian statement official selalu jadi headline. Awalnya dokumenter hanya sebatas kemunculan berita dari berbagai media dari macanegara. Sisanya tuduhan dan kemungkinan bergulir. Yang dilihat dari sudut pandang dokumenter ini adalah pihak maskapai dan pemerintah yang menutup-menutupi. Sejak awal kita dibawa dengan sosok Jeff, sang jurnalis mencoba menguang fakta di balik MH370. Pesawat Malaysian Airlines hilang tiba-tiba dan setelah 9 tahun beberapa pihak didokumenter ini mengutarakan pendapat dari sudut pandang ilmu mereka. Sosok Fuad Saruji, mantan kepala divisi penanganan bencana di Malaysia Airlines juga hanya membeberkan sedikit. Terlihat dirinya juga kebingungan, padahal dirinya ahli untuk sedikitnya mengedukasi penonton awam. Namun, tak hanya yang kita dapat darinya, hanya menambah orang yang kebingungan dengan profesi berbeda. Semua pihak yang menjadi narasumber kunci tak memberikan kepastian jelas. Bergulir 1 jam 3 menit, episode pertama mengarahkan tuduhan ke arah pilot. Ditengarai bunuh diri masal dengan kemampuannya. Penjelasan tentang bukti, di rumahnya terdapat simulator kokpit pilot dan histori penerbangan yang memuat rute sama dengan rute hilangnya MH370. Tanpa bukti lanjutan, tuduhan ini pun mentah karena hanya berdasarkan pada simulator dan asumsi banyak pihak. Tidak ada hal lain yang menguatkan sang kapten menjadi dalang. Lalu untuk review episode selanjutnya tentang pembajakan pesawat. Yang sering terjadi, namun untuk sampai hilang dari radar sangat sulit dan membutuhkan ilmu tentang penerbangan. Pembajakan yang pernah terjadi di peristiwa 9-11 menjadi dasar. Teroris juga cukup handal dalam penerbangan. Kronologi sampai hilangnya radar pendeteksi dan cara yang hanya diketahui segeliter orang termasuk teknisi dan pilot, kembali menggulirkan bola tuduhan ke arah sang pilot. Terakhir mungkin yang paling mengerikan berkaitan dengan militer dan perang. Dalam waktu berdekatan peristiwa yang tentang kecelakaan Malaysia Airlines terulang. Hal tersebut tidak digali lebih dalam di dokumen ter ini. Tuduhan pada militer terkesan takut dan memutar tuduhan ke arah pemerintah dan maskapai dalam menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Oke, sekarang kita masuk review dari sudut pandang keluarga korban. Narasumber yang digunakan dalam dokumen ter MH370 cukup acak. Interview beberapa keluarga korban dalam pesawat MH370 menguras cukup banyak emosi. Bayangkan jika kalian tidak diberi kabar tentang keluarga kalian yang berpergian dengan pesawat selama berhari-hari hingga tahunan, tepat 9 tahun sampai para keluarga korban ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka. Sejak awal, para narasumber ini hanya menceritakan kehidupan korban seperti biasa, tanpa banyak menyinggung tentang kronologi sesaat sebelum terbang karena ini adalah penerbangan komersil seperti biasanya. Tidak ada yang aneh sampai komunikasi terputus di tengah jalan. Lamanya pembuatan dokumenter membuat emosi para keluarga berbeda-beda. Mungkin beberapa sudah ada yang merelakan dengan memendam jutaan pertanyaan. Ketidakseimbangan antara tiap narasumber berpengaruh kita untuk merangkai hal yang mungkin berkaitan dengan korban. Seperti halnya sang pilot yang sangat dicurigai sepanjang tiga episode ini. Jika kalian memperhatikan interview sang istri terlalu datar, tidak banyak hal dan informasi yang kita dapat. Sehingga kurang menimbulkan empati terhadap pilot yang memang juga sebagai korban hilang. Hal ini yang sedikit menggiring kita untuk berpikir negatif ke sang kapten. Lalu oke, lalu untuk selanjutnya, saking hebohnya kasus hilangnya pesawat, munculnya kelompok-kelompok pencari fakta baru dengan keahlian berbeda. Bahkan terdapat ilmuwan dan mantan pilot senior yang mebedah apa yang sebenarnya terjadi. Bukti-bukti tampil cukup meyakinkan dihubungkan dengan basis ilmu tiap kelompok. Tapi hal tersebut hanya sebatas bumbu teori yang tidak akan pernah dipakai sebagai landasan pencarian atau bukti nyata. Teori menarik yang ada dalam dokumenter seakan hanya memberi tahu bahwa ada yang meneliti selain para berwenang yang ditunjuk. Teori konspirasi besar bahkan tidak ada dalam sini. Seakan tanpa landasan ilmiah, semua teori seperti alien atau segitiga bermuda tidak muncul sama sekali. Padahal beberapa hal menarik tentang hilangannya pesawat sudah banyak di publik. Dokumenter ini seakan takut untuk memakai teori dan bukti yang beredar di publik dengan cukup liar. Penemuan pangkai pesawat berulang kali ditampilkan memang itu-itu saja. Dan sulitnya menguak fakta karena banyak informasi ofisial yang seharusnya dibuka untuk dihubungkan dengan penemuan kelompok-kelompok tersebut. Oke, dari kesimpulan untuk review dari film dokumenter MH370 yang ditanyakan di Netflix, episode yang membawa kita ke kemungkinan yang meluas tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap pesawat MH370 Malaysian Airlines. Semua yang dibuat Louis Malkins diambil dengan cukup seimbang dari berbagai sudut pandang. Sayangnya, korelasi narasumber dari pihak korban kurang seimbang. Bahkan dari pihak maskapai tidak ada. Hanya ada satu orang berani berbicara dari matahat petigi Malaysia Airlines. Dokumenter terlihat takut membuka banyak hal dari teori yang bergulir di luaran sana. Teori-teori mengerikan akan lebih menarik jika dikupas mendalam. Namun, balik lagi, di dasar ilmiah yang sangat sedikit membuat teori itu hanya untuk ditampilkan sebatas permukaan saja. Bagaimana menurut kalian untuk review dari film dokumenter yang ditanyakan di Netflix ini yang mengulik tentang peristiwa MH370 dengan judul The Plane That Disappear? Boleh tulis di kolom komentar bagi kalian yang sudah menonton. Dan jika kalian mungkin punya teori menarik lainnya terkait dengan peristiwa MH370, boleh kita sharing di kolom komentar. Untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dibantu subscribe untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk informasi menarik lainnya dari ruang breakdown. Kalau begitu, terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.